Terima kasih. Terima kasih. Jangan khawatir, Giz. Hanya perlu kuatur ulang. Tidak! Giz! Seharusnya motherboard Gizmo tidak boleh basah. Coba lihat. Dia jadi kacau. Kisah abadi bagi seluruh bumi. Firmannya hidup selamanya. Jangan khawatir, Gizmo. Hosana, ya Hosana, serukan Superbook. Hosana, ya Hosana, serukan Superbook. Halo, Joy. Halo, Joy. Halo, Joy. Untung dia baik-baik saja. Sebaiknya kamu bawa dia masuk supaya ayahmu bisa periksa semuanya. Ayo, Giz. Aku tinggal dengan Joy. Rumahnya adalah rumahku. Salah, Giz. Ini jalan ke rumah. Tolong! Chris mau munculiku. Aku bukan robotmu. Aku robotnya Joy. Kamu sudah mengacaukan ingatannya, Joy. Dia anggap dia milikmu. Chris, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Maafkan aku, ya. Aku tidak akan memaafkanmu, Joy. Superbook! Aku membawamu bertemu saudara gembar, di mana pengampunan nampaknya mustahil dilakukan. Bagus. Siapa yang tahu di mana kita sekarang? Gizmo sedang kacau. Ini semua gara-gara kamu, Joy. Kita bisa kena masalah kalau terjadi sesuatu. Aku? Bukan aku. Superbook yang bawa kita ke sini. Di mana kita, Giz? Kalau kamu bisa kasih tahu. Tidak. Aku tidak bisa kasih tahu. Tapi bisa kasih tahu, Joy. Sensor geoku menunjukkan kita ada di Gurung Negev, di Israel Selatan. Artinya di Timur Tengah, kalau kalian kurang jelas. Sekitar 3.800 tahun lalu, dan sekarang teleskopku mendeteksi. Ada dua lelaki sedang berlari cepat kemari. Aku duluan. Ayo, adik kecil. Hati-hati. Nah, ini dia. Coba saja. Kena kamu. Siapa mereka? Mereka mau ke mana dan kenapa terburu-buru? Dan lebih pentingnya lagi, kenapa mereka kembali begitu cepat? Curang. Minggir, Esau. Aku yang menang. Lihat apa yang kamu buat, Esau. Tadi kamu curang. Tapi kamu menyikuti aku. Sudahlah. Aku rasa Yaakub yang menang, iya kan? Salah, Chris. Esau yang menang. Dia yang pertama pegang batu itu. Jangan dengarkan kata-katanya. Aku tidak peduli kata wanita. Kamu kan anak mama. Anak mama yang lembut dan juga mulus. Tarik omonganmu. Kenapa? Betul kan? Aku bilang tarik omonganmu. Coba saja. Cukup. Esau puteraku, aku nyatakan kamu yang menang. Walau lahirnya beda beberapa menit, Esau lah yang pertama. Yaakub juga anak yang hebat. Tapi Esau yang dapat hak sulung. Apa itu hak sulung? Masa kamu tidak tahu apa itu hak sulung? Oh, Joy. Tunggu aku. Anak sulung selalu mewarisi dua kali lipat lebih banyak dan akan berkuasa atas keluarga. Oh, gitu. Dia lebih berkuasa atas kamu. Sama seperti Joy lebih berkuasa atas aku daripada Chris. Dan keluarga kami diberkati. Tuhan berfirman kepada Abraham, ayahku, bertahun-tahun yang lalu untuk melihat langit. Kita sudah mendengarnya berkali-kali, ayah. Tuhan berkata kepada Abraham, Lihatlah ke langit. Dan hitunglah bintang-bintang kalau kamu bisa. Begitulah jumlah keturunanmu nantinya. Wow. Keluarga yang besar sekali. Dan sebagai anak sulung, semua akan digenapi melalui kamu, Esau. Mungkin teman-temanmu akan tinggal untuk makan malam. Pergilah, cari buruan buat sub daging. Aku juga bisa berburu, ayah. Aku tahu. Tapi lututmu luka. Dan kamu orangnya halus. Lebih baik tinggal di tenda dan melakukan hal-hal lainnya. Sekarang berburulah Esau sebelum badai datang. Baiklah, ayah. Aku ikut Esau. Aku ikut Joy. Bagus. Pergi sana. Tapi ibu, ayah sepertinya lebih suka Esau. Dia menyayangimu, Yaakub. Dia hanya tidak mengerti. Tuhan memilihmu. Kamulah yang terpilih. Dan akan memimpin bangsa yang besar kelak. Tapi Esau punya hak sulung. Bukannya dia yang ditentukan jadi pemimpin. Allah menghendaki Yaakub memiliki hak itu. Dan waktunya sudah dekat. Dulu ketika aku mengandung Yaakub dan Esau, mereka selalu berkelahi di dalam kandunganku. Oh, seru sekali mereka. Sampai aku khawatir dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika ini maumu, mengapa aku tersiksa seperti ini? Anak-anak dalam kandunganmu akan menjadi dua bangsa yang akan bersaing. Bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Anak yang lebih tua akan menjadi hamba kepada anak yang lebih muda. Yaakub, kau yang lebih muda dan seperti kata Tuhan, Esau akan mengabdi padamu. Untung kalian ikut aku. Akan ku tunjukkan rahasia berburu. Aku tunjukkan... Ei pä Help! AINNNNNNN! AINNNNNNN! jokeline Tahan ternyata. Mending kalian tadi ikuti aku. Kita pulang saja ya. Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Enjoy! Baiklah, aku juga kelaparan. Lagi pula tidak bisa berburu di sini. Ayah pasti kecewa. Hmm, enak sekali, Yaakub. Buat apa jadi pemburu kalau bisa masak? Kalau saja aku tadi ikut pergi berburu. Aku pasti bisa meyakinkan ayah. Hei, tunggu. Ini kami. Oh, kamu kan pemburu sejati, Yaakub. Masa nggak tahu beda yang berkaki empat dan yang bukan? Aku kelaparan. Minta dong sup marahnya. Sup ini? Berikan dulu warisanmu, Kak. Juallah hak sulungmu. Aku hampir mati kelaparan nih. Berikan supnya. Berikanlah warisanmu, Kak. Jual saja hak sulungmu untuk sup yang lezat ini. Sini berikan. Mau apa dia? Berikan warisanmu, Kak. Juallah saja hak sulungmu sebagai anak pertama. Sebentar lagi juga aku mati. Apa gunanya hak itu? Janji hak sulungmu untukku? Sekarang juga? Hak lahir melulu. Aku bersumpah kamu dapat hak sulung itu. Sudah, sekarang sini supnya. Terima kasih, Kakakku. Itu Superbook. Ayo. Aku nggak mau ikut kamu. Aku robotnya Joy. Jangan bawah, Gis. Apa yang kalian saksikan Hanyalah permulaan Dari perpecahan antara dua saudara. Sekarang, di mana kita? Menurut Gisonsorku, Kita ada di Haran. Tapi sudah lompat waktu. Coba aku telusuri. Aku masih nggak percaya kamu. Ibu menyuruhku ke sini Untuk tinggal beberapa tahun Demi keselamatanku sendiri. Apa itu? Yaakob. Dan aku tidak mengambil apapun Dari keluargamu yang bukan hakku. Ya. Dan kalau dia ingat kita, Dia pasti akan banyak tanya pada kita, Chris. Kurasa kita harus menyamar. Pasti kulindungi Joy. Lihat, pakein saja. Gisonsorku, aku duluan. Gisonsorku, Joy. Jangan ribut. Gisonsorku. Kalian, Apa kalian semua disuruh mematah-matahiku? Kami nggak berlihat menguping. Kami orang baik. Sungguh. Ya sudah. Jangan diam saja. Pereskan semuanya. Wow. Wow. Pemaras sekali dia. Aku tahu bagaimana mengubah perasaannya. Pakai baju ini. Wangi sekali. Wah. Super sis yang biasa dimasak ibunya saat dia kecil. Kami pikir kamu lapar. Hah? Oh. Aku sedang nggak selera. Tapi maafkan aku tadi sedikit kasar pada kalian. Ada apa, Yaakub? Tadi malam, Tuhan datang dalam mimpiku. Ia bilang, Yaakub, sekarang juga kembalilah ke tanah nenek moyangmu, dan aku akan memberkatimu. Aku berharap kakakku Esau tidak menyimpan dendam atas apa yang kulakukan beberapa tahun yang lalu. Kamu bisa minta maaf, bukan? Maksudku, apapun yang seseorang lakukan, jika sungguh menyesal, sebaiknya mereka dimaafkan. Ya kan? Aku sendiri tidak tahu. Beberapa tahun lalu, aku menipu ayahku untuk memberiku berkat kakakku. Mungkinkah ada pengampunan untuk perbuatan seperti itu? Ayah bilang dia akan memberkati Esau sebelum kematihannya. Tapi kamu harus mendekatinya dan menerima berkat itu. Dan kamu bisa, kalau kamu ikuti arahanku. Kakakku Esau orangnya berbulu, dan aku tidak. Jika nanti ayah menyentuhku dan menyadari tipuan yang kulakukan, dia akan mengutuki, bukannya memberkati aku. Biar ibu yang tanggung. Jadi, kulakukan sesuai perintah ibu. Siapakah engkau yang dihadapanku? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan apa yang ayah minta. Duduklah dan makan daging masakanku. Lalu ayah berkati aku. Mendekatlah agar aku bisa memegangmu, memastikan bahwa engkau adalah Esau. Suaranya seperti Yaakub, tapi tangannya seperti Esau. Lebih mendekatlah kemari, dan ciumlah aku, nak. Sungguh bau anakku adalah bau padang yang diperkati Tuhan. Lalu, ayah memberikan berkatnya. Berkat kepunyaan Esau sebagai anak sulung. Apa yang dilakukan Esau ketika dia tahu? Dia bilang tidak akan pernah memaafkan aku dan ingin membunuhku. Wow. Aku tidak semarah itu. Ibu dan ayah mengirimku kemari tinggal dengan pamanku Laban, sampai kemarahan Esau meredah. Sekarang waktunya menghadapi masa laluku. Saat bertemu dia, aku akan memberikan hadiah kepadanya, supaya dia memaafkan aku. Sudahkah para pelayan membawa hadiah-hadiah itu kepada kakakku Esau? Tuhan, kakak Tuhan menunggu bersama 400 orang lebih. Aku khawatir dia masih marah. Hei, kalian. Keluar sini. Kalian dengar itu? Ada yang berkelahi, ya? Mungkin Esau datang untuk balas dendam kepada Yaakub. Kedengarannya dari atas sana. Siapa mereka? Biarkan aku pergi. Fajar telah menyingsing. Tidak akan kulepaskan sampai kau berkati aku. Siapa namamu? Yaakub. Namamu tidak akan lagi Yaakub, tetapi Israel, sebab kamu bergulat melawan Allah dan manusia, dan kamu menang. Joy, itu Tuhan. Yaakub bergulat dengan Tuhan. Sekarang aku siap menemui Esau. Kasihan Yaakub, dia akan kalah. Kadang meminta maaf adalah hal yang paling sulit dilakukan. Aku harap Yaakub tahu apa yang dia lakukan. Mungkin daripada minta maaf, lebih baik Yaakub minta pasukan yang banyak. Aku tidak melihatnya. Harusnya itu deh. Aku tidak jadi. Aku... Terima kasih telah menonton. Yaakub. Adikku. Apa yang terjadi? Yaakub bersujud. Iya, tujuh kali. Menurut tradisi, itu penghormatan mendalam pada kakaknya. Joy. Ya. Kalau Esau bisa memaafkan adiknya seperti itu, aku pikir, aku juga harus bisa memaafkan kamu untuk kerusakan gismu. Sungguh, Chris? Sungguh. Aku memaafkanmu. Aku berharap kamu juga mau memaafkan aku. Karena aku kasar sama kamu dan bertingkah seperti tidak pernah salah. Dimaafkan? Dimaafkan. Yaakub. Senang kau kembali, adikku. Ide bagus. Kipas tenaga matahari ciptaan ayah untuk keringkan gismu. Sekarang, ayo kita coba. Baiklah. Sampai nanti, gismu. Aku pulang dulu ya. Baik, Joy. Sampai jumpa. Ayo, Chris. Yang terakhir, nanti besin WC. Cepat. Aku senang semua kembali normal lagi. Aku juga. Jadi, nggak usah perang air lagi. Halo, Anji. Halo, Anji. Tuan. Tidak, tidak, tidak. Gismu, itu bukan buru aku. Gismu, kembali. Tunggu. 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 Yesus kau mati di salib Bangkit selamatkan dunia Ampuni segala dosaku Kau juru selamatkan Tuhanku Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Terima kasih telah menonton!